Sejauh ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Bipom RI menemukan 27 merek sarden kaleng yang mengandung cacing. Dari 27 merek, 16 diantaranya produk impor dan 11 merek lainnya merupakan produk dalam negeri, namun bahan bakunya berasal dari impor. Meskipun produk tersebut belum ditemukan di Kabupaten Tabalong, pihak Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Tabalong akan melakukan pemantauan dan pengecekan di lapangan apabila ada arahan dari Bipom Provinsi atau adanya keluhan dari masyarakat mengenai ditemukannya cacing dalam makanan kaleng sarden. Iya, selain kita menunggu ada laporan dari masyarakat, kita juga menunggu dari BPM Provinsi. Apakah nanti kita akan melakukan sidak ke lapangan bersama-sama atau bisa jadi BPM menugaskan kepada kita di daerah melakukan sendiri, tentunya tidak sendiri dalam artian kami sendiri, tapi bersama-sama dengan kesehatan. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Tabalong akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar berhati-hati untuk membeli makanan kaleng. Kita dari sisi penyuluhan akan kita sampaikan kepada masyarakat, berhati-hatilah dengan produk makanan kaleng. Yang pertama kita lihat dulu di sisi expired rate-nya ya, kemudian juga masalah laba halal haramnya itu perlu kita perhatikan. Ya mungkin yang penting juga kemasannya tidak penyok atau sebagainya Pak. Ini juga akan bisa menyebabkan bahan yang dalam kaleng itu tidak sederhana lagi kalau dia ada lubang ataupun bahannya penyok sebagainya. Taufik juga menambahkan dirinya belum pernah menemukan kemasan produk yang mengandung cacing di daerah Tabalong.